Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong Kantor wilayah Direkturat Jenderal Beya dan Cukai, Kalimantan bagian timur saat ini memiliki 3 ekor anjing pelacak narkotika dan psikotropika untuk mengawasi peredaran barang haram tersebut di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Intro Inilah 3 ekor anjing pelacak narkotika, psikotropika dan prekursor milik Direkturat Jenderal Beya dan Cukai, Kalimantan bagian timur 2 ekor jenis Labrador Retriever dan 1 ekor lagi jenis Bigau yang ada di mes unit K9 yang terletak di kawasan Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan, Kalimantan Timur 3 ekor anjing ini merupakan salah satu senjata dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang haram di 3 provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu jalur perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Setidaknya ada 3 dog handler untuk mengendalikan anjing milik unit K9 ini ketika bertugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang mencurigakan yang masuk ke Indonesia seperti di bandara, pelabuhan, serta di jalur perbatasan darat Setiap pekan mereka mendapatkan perawatan, serta pelatihan dari dog handler termasuk diantaranya melatih melacak narkotika melalui indera penciuman menggunakan zat yang memiliki bau mirip dengan narkotika Bahwa perbatasan merupakan titik keluar maksudnya barang termasuk di dalamnya juga terkait dengan barang-barang yang penarang dan dibatasi khususnya narkotika dan psikotropika sehingga dengan adanya titik tekan ke arah itu disitu maka unit anjing pelacak kita taruh disini Jadi gini, ideal itu kan dilihat dari titik awan kalau Sumatera itu pintu-pintu masuknya itu sudah banyak sekali dan kalau kita kan masih bisa terdeteksi katakanlah di Nunukan, Tarakan, dan disini serta ada beberapa di daerah Banjarmasin sehingga dari situ kita bicara tentang ideal itu sebenarnya anjing itu berpasangan Saat ini yang kita harapkan kan kita baru tiga, gajil yang menurutnya ditambah satu lagi empat dan ke depan kalau memang ini nanti akan diteruskan yang mungkin sekitar sampai enam atau delapan ekor jadi ada empat pasang sehingga mereka bisa bergantian Mengingat wilayah cakupan yang luas Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kalimantan bagian timur membutuhkan empat hingga enam ekor anjing pelacak narkotika untuk memaksimalkan pengawasan khususnya di titik-titik strategis Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Puluhan buruh TKBM Komura kembali mendatangi kantor Kecah Bandaraan dan otoritas pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur Kedatangan para buruh yakni menuntut agar kembali bekerja Pasalnya, pasca operasi tangkap tangan oleh tim Mabes Polri buruh TKBM Komura menganggur Dari hasil pertemuan tertutup, para buruh kini mendapatkan haknya dan dapat kembali bekerja Puluhan buruh TKBM Komura pada semin siang tadi kembali memadati sekitar kawasan pelabuhan Jalan Lio Sudarso, Samarinda, Kalimantan Timur Para buruh bertujuan untuk bertemu dengan Kepala Kantor Kecah Bandaraan dan otoritas pelabuhan Samarinda guna membicarakan kelanjutan nasib buruh Pasalnya, sejak operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 17 Maret silam ribuan buruh di bawah naungan TKBM Komura tidak lagi bekerja Dari hasil pertemuan tertutup di kantor KSOP itu para buruh telah mendapatkan permintaannya dan sudah dipastikan mulai selasa besok sudah dapat kembali bekerja Kepala KSOP Samarinda, Apul Rahman, menjelaskan setelah beberapa kali pertemuan akhirnya mendapatkan hasil yang baik Tuntutan buruh TKBM Komura terpenuhi untuk kembali bekerja Namun, biaya tarif yang ditawarkan pihak Komura belum dapat terpenuhi dan untuk sementara ditetapkan Rp10.000 per box kontainer Mungkin dulu diketahui cuma karena sudah takut lama sehingga mungkin kontainer handling cari semua dari biaya sampai dengan biaya tenaga kerjanya Nah, jadi nanti tentunya Pak Larat sendiri yang mengetahui berapa angka Pak, besok kan mereka mulai kerja Betul Besarnya biaya yang diberikan kepada mereka sesuai dengan yang lama atau baru Pak? Sementara dari Palaran menyiapkan angka Rp10.000 per box Itu yang lama Pak ya? Sesuai yang lama? Tidak TKBM Komura masih dalam proses hukum oleh kepolisian Maka, biaya tenaga kerja untuk membantu pelaksanaan bongkar muat peti kemas untuk sementara termasuk dalam tarif CHC hingga menunggu proses penyesuaian tarif sesuai dengan perundang-undangan Besaran penyesuaian tarif akan dituangkan dalam kesepakatan antara penyedia jasa TPK Palaran dengan penggunaan jasa kepelabuhan dan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan setempat Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Burung parat atau paru bengkok asal negara Brazil mungkin bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk dijadikan hewan peliharaan Selain warnanya yang menarik, burung jenis ini juga dikenal karena kepintarannya Tak salah jika burung ini dihargai hingga ratusan juta rupiah perekornya Sekilas, burung ini mirip dengan burung kakak tua yang kerap dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia Namun, burung ini justru berasal dari negara Brazil yang dikenal dengan burung parot atau yang juga dikenal dengan sebutan paroh bengkok Bentuk tubuhnya yang lebih besar dan ekornya yang cukup panjang merupakan ciri khas fauna asal negara kelahiran pemain pesepak bola tenar dunia Neymar Tubuhnya yang dibalut warna-warni menjadi salah satu daya tarik bagi siapapun yang melihatnya Ada berbagai jenis burung parot asal Brazil yang ada di balik papan seperti Scarlet Macau, Military Macau, Illigals Macau, Green Winged Macau serta Blue and Gold Macau Inilah yang menjadi salah satu alasan sejumlah warga di balik papan untuk memelihara burung jenis ini Pasalnya, burung ini dikenal pintar dan bisa diterbangkan ke alam liar tanpa harus takut merasa kehilangan Karena jika sudah dipelihara dan dilatih parot muda dengan cepat mengenali wajah, suara dan warna pakaian yang digunakan oleh pemiliknya Terkadang, pemilik juga menggunakan fluid khusus burung agar burung peliharaannya bisa mendatangi pemiliknya dengan tepat meski di tengah keramaian Bahkan, burung yang perekornya dibanderol seharga puluhan hingga ratusan juta perekornya ini bisa terbang radius 500 meter hingga 1 kilometer dari pemiliknya Inilah alasan yang menjadi sejumlah penghobi burung di balik papan mulai memelihara parot makau khas negara Brazil Pertama, kita memang untuk hobi yang tujuan pertama untuk hobi, untuk koleksi tapi kalau komunitas, kalau teman-teman ada yang berminat biasanya juga kita jual Kelebihan burung dari Brazil ini apa ya Pak? Dia burungnya cerdas Jadi burungnya pintar dia bisa dipakai untuk sirkus bisa bicara juga dia sudah bisa halau Terus dia hafal nama Ini namanya Zeus Ini Nano Nano Ini Cherry Ini Rainbow Jadi dia dipanggil nama, dia turun Oke Itu keistimewanya itu Terus makannya mudah, dia bisa makan kuaci, makan kacang, buah-buahan Jadi gitu Burung berharga tinggi nih Pak, dan dari Brazil nih Pak Sekentar hobi dan hiburan aja Untuk ya semacam olahraga lah kita orang tua ini Sensasinya dimana sih Pak, kalau melihara burung-burung begini Pak? Kepuasan itu sendiri, kalau terbang panggil terus balik gitu Sempat kesulitan nggak pada melihara ataupun untuk melatih terbang gitu? Ini burung ini apa namanya? Ya cuma itu aja kalau burung baru kayak itu Kan baru tiga hari itu Kalau rame-rame dia kadang-kadang masih belum kenal betul kan? Kalau untuk cuaca sendiri gimana Pak? Cuacanya kalau cuaca yang panas betul ya kurang ini Megap-megap ya Kalau pagi gitu Pemeliharaan burung ini juga cukup mudah Pemilik cukup memberikan air minum serta makanan buah-buahan Namun mereka harus rutin disentuh oleh pemiliknya Sebagai proses dari penjinakan dan dilatih untuk mengasah kepintarannya Jadi jika Anda yang belum memutuskan burung peliharaan sebagai hobi Mungkin burung paru bengkok asal negara Brazil ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda Januari Swandanu Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta Untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya Saya Maria Yuno mengikuti segera tim Kompas Tenggarong Berterima kasih atas kebersamaan Anda Selamat menganjutkan aktivitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton